Intro Hati-hati merupakan salah satu kunci dalam bermedia sosial. Sikap itu membuat kita dan orang lain merasa nyaman dalam berjagat maya. Namanya jagat maya, dunia tak asap mata. Di mana semua orang bisa bersalin rupa, berganti nama, tidak menunjukkan jati dirinya. Jadi hati-hati itu sangat penting. Salah satu sikap hati-hati kita adalah tidak sembarangan menyebarkan atau men-share informasi tanpa mengeceknya terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Yae. Waalaikumsalam. Sehat Pak. Alhamdulillah. Media sosial ini kan sudah menjadi konsumsi masyarakat luas ya Pak. Gimana sih Pak untuk menyikapi atau ketika kita mendapatkan informasi dari media sosial, apa yang harus kita lakukan Pak? Sejak 15 abad yang lalu Al-Quran sudah mengamanatkan. Di dalam surat Al-Quran itu dikatakan, wahai orang-orang beriman, jika orang fasik datang membawa suatu berita, tabayunlah dulu. Jadi sebagai orang beriman, dalam menerima suatu berita, apalagi berita itu bersumber dari fasikun. Orang-orang fasik, orang-orang yang memang senang untuk menyiarkan kabar-kabar bohong yang untuk membuat masyarakat jadi gelisah, membuat masyarakat jadi kacau. Memang ada orang-orang yang memang berniat tidak baik. Nah Al-Quran mengatakan, kalau menerima berita yang demikian, yang istilahnya belum jelas jendrungannya, kamu lakukanlah tabayun dulu. Soal hadis saja, itu Rasulullah sudah pesan wanti-wanti. Barang siapa yang sengaja membuat hadis palsu, terus mengatasnamakan Rasulullah, itu ancamannya neraka. Jadi Bula-Bula sudah kayaknya memperkirkan bahwa nanti itu akan ada hadis-hadis hoax. Kalau kita lihat dalam Al-Quran, pernah di zaman Nabi itu beredar suatu hoax, berita bohong, sampai menggoncangkan rumah tangga Rasulullah sendiri. Ketika itu tersebar hoax. Diisukan bahwa isti Rasulullah Aisyah berbuat serong dengan seorang sahabat yang lain. Itu sampai Rasulullah sendiri tergoncang. Kemudian ketika itu, klarifikasinya oleh Allah. Jadi tadi pesan dari surat Al-Hujurat bahwa kita harus melakukan tabayun. Kalau Al-Quran mengatakan, jangan sampai ada suatu kaum atau seseorang yang menjadi korban. Korban dari berita bohong itu, yang kita siarkan. Kan? Akhirnya kita sendiri yang dosa. Sedemikian rupa sampai Rasulullah itu dalam hadis ya, dalam urusan hadis. Nabi mengatakan, barang siapa yang menceritakan semua yang dia dengar, itu cukuplah orang itu menjadi seorang pendusta. Mau soal hadis, mau soal apa saja. Apa yang kita dengar, kita sampaikan. Kalau sekarang, apa yang kita terima, kita forward. Jadi kalau orang men-forward segala yang dia terima, cukuplah dia itu akan menjadi pendusta. Karena apa? Karena sekian persen dari berita yang masuk. Itu adalah hoax. Kalau kita tidak melakukan screening, filtering, kita akan tergolong orang yang bohong. Jadi kita tidak bisa beralasan, saya cuma men-forward doang. Hati-hati. Jadi kita sekedar men-forward tanpa dipilih, tanpa difilter, kita akan ikut dosa. Kereta orang baik apa? Yang bisa memberi manfaat pada orang lain. Jadi itu aja semanfaat itu memang harus kita perhatikan. Jadi andekan menulis, memposting, tidak sebaiknya dipikirkan dulu manfaatnya. Kalau sekiranya hanya membuat dosa, lebih baik. Tidak usah nulis, tidak usah komen. Kalau Nabi mengatakan, orang yang beriman pada Allah dan hari akhir, berkatalah yang baik atau diem. Kalau diterapkan dalam mensos, orang yang beriman pada Allah dan Rasul, nulislah yang baik, komenlah yang baik. Kalau sekiranya tidak bisa komen yang baik, lebih baik, tidak usah komen. Walaupun tangan gatel harusnya pengen. Adab kubur, adab kubur yang kita setiap hari dalam surat minta perlindungan kepada Allah dari adab kubur. Adab kubur itu sumber besarnya ada tiga. Pertama, gibah. Di medsos banyak ini gibah. Membicarakan kejalaikan orang, membuka air orang. Yang kedua, namimah. Ado domba, provokasi. Kita nulis, membuat orang jadi tidak rukun, membuat orang jadi bermusuhan. Yang ketiga, tidak menjaga najis kencing. Ini tiga hal yang menjadi penyebab utama adab kubur. Jadi kalau kita berdoa pada Allah, Allah ma'ini awad mika min hatabila kubri. Ya tiga hal ini, jangan sampai dilanggar. Terakhir, Pak, pesan Pak Yayai untuk teman-teman, baik itu anak-anak, anak muda, orang tua. Bagaimana sih etika bersosial media yang benar, Pak? Terakhir, Pak. Jadikan diri kita sebagai tempat pemberhentian hoax. Maksudnya, anytime kita membaca hoax, jadikan ini sebagai titik akhir. Jangan sebarang kemana-mana. Jadi dalam rangka memberantas hoax, paling tidak jadikan diri kita titik akhir dari hoax. Bangsa Indonesia memiliki Pancasila yang berinti gotong royong. Karakter ini adalah karakter bangsa yang khas. Yang didalamnya menekatkan persatuan dan kesatuan. Kerukunan, kekompakan. Saling membantu dan saling menghargai. Namun, belakangan menjadi keos karena permainan para buzzer. Sekarang kan sosial media itu udah, apa ya, menjadi konsumsi masyarakat Indonesia ya. Bahkan, kita buka HP, buka yang dibuka sosmed, tanpa semuanya sosmed lah. Pokoknya nggak lepas dari sosial media. Itu menurut Mas, penting nggak sih sosial media untuk kita anak muda gitu? Jadi kalau nanya, penting nggak sosial media? Jaman sekarang itu penting banget. Karena kerjaan kita, terus pergaulan, terus knowledge, dan lain-lain. Kalian kita, mostly, dapat dari sosial media gitu. Sosial media itu kan kegunaannya banyak banget ya. Juga sosial media yang dijadikan sebagai curhat dan sebagainya. Itu gimana menurut Mas? Kalau masalah curhat itu kan kondisi psikologis ya sebenarnya. Jadi kalau misalnya dibilang curhat ke sosial media penting apa nggak, saya nggak mau bilang penting, tapi boleh. Boleh dengan takaran yang cukup gitu ya, dengan nggak berlebihan. Karena jadinya, kalau kita terlalu banyak curhat di sosial media, juga nggak ngebantu gitu. Kalau sekarang tuh jadinya malah, orang tuh cuma, ah kasian banget loh gitu kan. Ada juga nanti kalau misalnya emang curhatnya memalukan kita gitu ya, di screenshot, disebar lagi kemana-mana gitu. Kalau nggak ada, nggak dapat solusinya ya? Nggak, nggak mungkin. Sosial media tuh nggak, sosial media bukanlah sebuah tempat untuk mencari solusi. Kalau misalnya emang kita bermasalah dengan psikologi, kita datang ke psikolog. Bukan curhat ke sosial media gitu. Jadi kalau, apakah boleh curhat di sosial media? Boleh aja gitu. Cuman apakah elok atau nggak? Itu nggak sih. Menurut Mas Ilham sendiri, dari sisi Mas Ilham yang cukup aktif di sosial media, cara menggunakan sosmed dengan bijak, tidak bikin orang sakit hati, atau ya membuat fan-fan aja gimana Mas? Nah, bukan dulu sih ya. Beberapa tahun lalu ada seorang sosial media entusias disebutnya. Namanya Pak Nukman. Dia pernah bilang gini, ini kata-katanya bagus banget nih. Kalau emang kita nggak dapat duit banyak dari sosial media, kalau kita nggak cari duit di sosial media, nggak usah buka sering-sering. Karena apa? Karena akan jadi buang-buang waktu. Mendingan menggali apa yang kita suka. Kalau emang kita suka masak, ya mendingan belajar masak yang jago banget. Kalau kita suka gambar, ya memang belajar gambar yang bagus banget. Daripada cuma scrolling-scrolling sosial media yang nggak ada junturungannya gitu kan. Tapi kalau emang ada keinginan ke sana, pengen jadi content creator, atau pengen banyak men-share hal-hal positif di sosial media, yaudah pergunakan yang banyak gitu. Jadi, ini kan dibilangnya kayak dua sisi mata uang ya, dua sisi koin lah gitu ya. Bisa dijadiin bagus, bisa juga dijadiin jelek. Jadi kalau tadi nanya, gimana sih caranya untuk bijak atau positif di sosial media, ya ina amalubiniah lah ya. Niatnya kita apa, mau ngapain. Kalau mau berbuat yang bagus, silakan pakai sebanyak-banyaknya. Cuma kalau misalnya mau, kalau misalnya kita pikir itu akan mengurangi produktivitas, ya nggak perlu lah. Nggak perlu banyak-banyak maksudnya. Tapi kalau perlu, ya perlu banget. Sosial media itu perlu sekarang. Karena 10 pekerjaan yang paling diinginkan di tahun 2020, 10 tahun sebelumnya, itu pekerjaannya nggak ada. Salah satunya adalah social media strategis gitu. Jadi pesannya sih, untuk bijak bersosial media, yang pertama tuh yang udah pasti banget, saring sebelum sharing. Jadi kalau kita dapet info apapun, jangan sampai kita share lah. Ini biasanya di grup apa-apa nih ya, atau grup ibu-ibu kan, kayak nggak, mereka nggak ada filternya sama sekali, apapun, forward, forward, forward gitu. Itu bahaya banget. Kalau bijak bersosial media, sekali lagi, yang pertama adalah sharing sebelum sharing. Eh, saring sebelum sharing. Yang kedua adalah, sekarang tuh jempolmu, harimaumu gitu. Jadi sebelumnya tuh pikirin seribu kali deh, bakal ada yang tersinggung nggak, ini bakal jadi masalah atau nggak, ini menguntungkan buat kita atau nggak gitu. Pikir sebelum di-share. Udah, itu aja. Selain menggoyahkan nation building yang dibangun para pendiri bangsa, media sosial juga kerap digunakan untuk melakukan kejahatan. Penipuan menjadi modus utama, yang berujung pada hilangnya harta benda, penculikan, perampokan, pemerkosaan, hingga pembunuhan. Tentunya Inafis ini sudah banyak menangani kasus-kasus dalam sosial media, kejahatan, dan sebagainya. Itu yang paling banyak terjadi, kejahatan apa aja sih, Pak, di sosial media? Ya, banyak ya. Pertama, konten-konten yang di situ memang melanggar pidana. Di situ ada konten yang pornoaksi, pornografi, itu kita biasanya lakukan beberapa langkah-langkah. Dan itu pun atas kerjasama kita sebagai penyidik, dengan satuan yang ada di wilayah, ataupun dengan yang ada di baraskrim sendiri, untuk saling berkolaborasi. Di saat ada terjadi tindak pidana, dan ada dilaporkan, biasanya kita diminta bantuan untuk melakukan identifikasi. Dan juga bagi masyarakat, agar selalu waspada terhadap informasi-informasi yang hok, dan belum itu menjadi A1, jangan main saling berbagi informasi atau sharing, karena itu akan menyebabkan diri kita pun ikut bermasalah. Berbijaklah dalam sosial media, jangan share informasi yang tidak akurat, karena akan menyebabkan terdampak bagi diri kita yang meng-share adalah menjadi masalah terus serta dalam berbuat tindak pidana. Lebih baik, tahan dulu, cek dan re-check, tabayun, informasi ini tahu benar, lebih baik kita simpan. Jangan di-share ke yang lain. Inilah harap Spring, yang membuat Timur Tengah dan Afrika bergolak. Pemerintah yang awet satu persatu bubur, dari Husni Mubarak Presiden Mesir, hingga Muammar Qodafi, pemimpin Libya. Demokrasi menjadi isu utama, menyudutkan para pemimpin itu dengan sikap otoritarisme. Kesampingkan dulu demokrasi versus pemerintah otoriter, karena kita ingin mengetahui lebih dalam bagaimana ratusan ribu masa bergerak, dengan apa mereka bergerak, dan oleh siapa mereka digerakkan. Mereka digerakkan oleh media sosial, para kelompok kepentingan menyebarkan informasi, menyebarkan berita, bisa edukasi, kampanye negatif, kampanye negatif untuk membenarkan opini mereka, dan menyalahkan pihak lain. Di Indonesia misalnya, sama saja, media sosial kini menjadi ajang menyebarkan kebencian, yang bukan lagi menyerang masalah pribadi, tapi menggoyahkan fondasi kebangsaan. Di media sosial itu sekarang ini kan sebetulnya, kalau kita menggambarkan media sosial itu seperti dunia tersendiri, sebagaimana dunia nyata. Ada segala macam kejahatan, segala macam pelaku, segala macam tindak keamanan dan kriminal, ada semua di situ. Bahkan kalau kita lihat, jangkauannya malah borderless. Jadi tidak dibatasi agama, tidak dibatasi suatu negara. Itulah yang menjadikan sebetulnya lebih rawan, karena imbasnya, itu bisa mencapai di seluruh pelosok dunia, yang imbasnya, terhadap nilai-nilai kebangsaan, itu bisa menjadi jelek di mata secara internasional. Sehingga, kalau menurut saya ya, dunia internet ini perlu ada sebuah etika, yang disebut sebagai, di antara netizen itu perlu ada sebuah etika yang diatur, dan kita sendiri harus bersikap sesuai dengan etika, sehingga media yang sudah tidak mungkin lagi untuk di-stop ini, kita masih bisa memanfaatkan dari sisi-sisi positifnya. Karena apa gunanya kita melakukan segala sesuatu yang madurotnya jauh lebih besar, dibandingkan manfaat itu sendiri. Bahayanya, sangat bahaya, karena akan sangat borderless, bisa menembus segala lapisan, pengguna internet yang sebetul-betul begitu luas, begitu menjangkau. Tidak ada media-media mainstream yang menjangkau lebih luas dibandingkan media sosial. Itu jauh lebih luas. Nah, oleh karena itu, saya kira memang perlu ada sebuah pengawasan yang dampaknya memang sangat luar biasa, itu untuk kebangsaan. Bisa digunakan wadudomba, bisa digunakan untuk doxing, bisa digunakan untuk hoax, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, media yang saat ini medsos yang sudah berkembang sedemikian lupas, kita mesti hati-hati mencikapinya, karena apapun yang ada di dunia ini, seyogianya memberi manfaat kepada umat. Khoirukum, Khoirunas, Anfaahum Linas. Tidak, jangan sampai kita manfaat sedikit, manfaat untuk pribadi, kemudian maturannya sedemikian besar. Sangat besar maturannya. Apalagi undang-undang ITE sekarang yang sedang berlaku ini, ini sebetulnya sangat ketat. Punya dampak hukum di dunia, punya dampak hukum di akhirat, maka manfaat, asas manfaatnya ini benar-benar harus diperhatikan, dampak yang kemungkinan bisa diakibatkan dari informasi itu, juga perlu kita pertimbangkan. Contoh sederhana saja, saya menyentuhkan sederhana, kemarin ada bom di Makassar, ada video, yang potongan-potongan gading, mohon maaf, agak barangkali agak horor, agak mengerikan gitu ya. Itu kalau kita lihat, kenyataan, fakta, bukan hoax. Tapi apa manfaatnya? Karena begitu itu, kita posting, kita share, sebetulnya sama halnya kita menyebar teror kepada masyarakat. Ketika kita menyebar teror masyarakat, kan berarti nggak ada manfaatnya. Justru kita membuat resah. Walaupun informasi itu benar, bukan hoax, maka kita perlu hati-hati, kita perlu memahami, bahwa manfaat, kemudian dampak terhadap, dampak sosialnya seperti apa, itu kita lakukan. Karena itu tanggung jawab kita semuanya. Pemirsa, mari kita gunakan media sosial dengan bijak, untuk merawat kebangsaan. Pesan Mungkarno dalam sebuah pidatonya, nation building ini harus dimomong, dirawat, ditubuh besarkan, agar bangsa Indonesia menjadi bangsa yang lesari, menjadi sebuah bangsa, dan negeri yang makmur, keterdasarkan kehidupan keluarganya. Salam internet sehat, bijak bermedsos, dan salam kebangsaan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.